Pemkap Bengkulu Utara memiliki presentase tertinggi di Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan kepatuhan terhadap rekomendasi BPK menyelesaikan sejumlah temuan BPK. Inspektur Bengkulu Utara Novrianto Silaban mengatakan, sejak 2005 hingga tahun 2022, terdapat 1022 temuan BPK. Pada semester 1 tahun 2023 ini telah diselesaikan sebanyak 920 temuan. Penyelesaian temuan tersebut berada di angka 90,02 persen, tertinggi di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, sisa rekomendasi yang belum terselesaikan kata Silaban akan diselesaikan pada semester 2 tahun 2023. Silaban juga menyampaikan tingkat penyelesaian temuan berdasarkan rekomendasi BPK menjadi salah satu tolak ukur Pemkap dalam meraih predikat WTP oleh BPK. Sehingga seluruh OPD yang memiliki temuan BPK dapat segera diselesaikan. Yang sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat oleh Kabupaten Bengkulu Utara dari seluruh OPD itu dari kurang lebih 1022, kita sudah menyelesaikan 920, ditindaklanjuti lagi nanti di semester 2. Kita berharap ini merupakan prestasi karena menunjukkan kepatuhan Kabupaten Bengkulu Utara atas temuan dari BPK.